Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kita kembali berjumpa untuk menyampaikan berita terkini yaitu berita politik Beberapa hari lalu di gedung juang 45 Aliansi Nasional untuk Indonesia Sejahtera Atau mereka singkat anis Telah mendeklarasikan Untuk mendukung Anies Baswedan Sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Saya termasuk yang mengatakan terlalu dini untuk menyampaikan deklarasi tersebut Tetapi dalam demokrasi itu sah saja dilakukan Paling tidak untuk melihat bagaimana reaksi publik terhadap sosok calon yang dideklarasikan Tapi sebenarnya bukan hanya relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang mendeklarasikan anis Untuk menjadi calon presiden Tapi juga relawannya Ganjar sudah melakukan deklarasi Dan mereka sudah membentuk relawan-relawan di berbagai daerah Sekali lagi ini sah saja di dalam negara demokrasi Bahkan kalau kita lihat juga Puan sudah membuat baliho-baliho di berbagai tempat juga sah Begitu pula Erlangga sudah melakukan seperti itu Di berbagai sudut jalan ada baliho besar yang dipasang Nah saya kira juga Ridwan Kamil akan menyampaikan Relawannya itu juga bisa saja mereka mendeklarasikan Nah tentu Prabowo juga sudah mulai muncul ya Sudah mulai muncul bahkan Sekretaris Jenderal DPP Gerindra sudah menyatakan bahwa DPP Gerindra akan kembali mencalonkan Prabowo Sudianto Menjadi calon presiden Indonesia Sekali lagi dalam demokrasi itu sah sekali Dan saya kira kita apresiasi Adanya relawan-relawan yang dibentuk Dan itu semakin membangun hidupnya demokrasi Tetapi yang sangat penting kita sampaikan disini Janganlah saling menjelekkan Kita prihatin sekali Adanya politisi yang menjelekkan Anies Misalnya ligasi yang ditinggalkan Anies Membangun patung sepeda Saya kira ini juga keterlaluan Tidak sesuai dengan realitas Begitu juga yang lain-lain Jadi kita tidak usah menjelekkan siapapun Kita bisa lihat, kita bisa potret Kinerja yang bersangkutan Apakah yang bersangkutan ini Kinerja aja bagus Kemudian mempunyai buasan yang jauh ke depan Lantas bisa memperbaiki Indonesia Yang dalam tanda kutip kita bisa mengatakan Karut-marut Utang kita sudah menggunung luar biasa BUMN didera utang yang luar biasa Kemudian Ingkat kesejahteraan rakyat tidak meningkat Tetapi pada saat yang sama Meningkat penghasilan keras menengah ke atas Mereka yang berkuasa dan pengusaha besar Itu makin kaya rakyat Sementara rakyat di latar itu Semakin serpuruk Dan ini tantangan besar yang dihadapi Jadi Siapapun yang dipilih rakyat Itu kita harus Melihat ke depan Bagaimana menyelamatkan negara ini Bagaimana membangun negara ini Menjadi negara yang besar Kita termasuk negara yang besar Karena penduduknya besar Tetapi secara ekonomi Ekonomi itu kita masih lemah Ya memang kita masuk di G20 Itu satu kebanggaan tersendiri Tapi sebenarnya itu hanya kelompok kecil Yang mengakumulasi kekayaan mereka Tetapi tidak merata Terjadi kesenjangan yang luar biasa Yang kaya semakin kaya Yang miskin itu semakin miskin Ini realitas yang kita hadapi Keadaan ini semakin parah Semakin menyedihkan ketika kita Kita dilanda covid Covid ini telah menghancurkan Kelas menengah ke bawah Yang begitu masif Terjadi PHK di mana-mana Kemudian usaha kecil menengah itu Bangkrut Tapi sekali lagi yang survive Dan hebat maju itu adalah mereka Yang menjadi pengusaha besar Dan juga mereka yang menjadi penguasa Dan ini hasil survei yang sudah banyak Disebarluaskan Terus daraku yang saya hormati dan banggakan Saya minta untuk bisa like video ini Dan subscribe channel ini Saya ingin melanjutkan Apa yang seharusnya dilakukan Yang seharusnya dilakukan Adalah Setiap calon pemimpin itu Harus bisa menunjukkan Rekam bijaknya Yang menilai itu adalah Rakyat pada umumnya Bukan orang-orang yang benci Terhadap seseorang calon Kemudian dia menyebarluaskan Ke publik bahwa yang bersangkutan itu Tidak ada kinerjanya Tetapi Masyarakatlah yang menilai Apakah seseorang pemimpin itu Mempunyai kinerja yang baik Dan tidak hanya kinerja Tetapi juga bisa Meyesaikan berbagai persoalan Yang sangat besar Dan yang lebih penting lagi Bisa mewujudkan keadilan sosial Jadi yang kecil ini Didongkrah, didorong untuk maju Sementara yang besar ini Tetap dibiarkan besar Karena mereka pasti memberi andil Yang juga besar Untuk membayar pajak Untuk mempercepat pertumbuhan Dan perkembangan ekonomi Yang kecil dibesarkan Yang besar tidak dikecilkan Kira-kira kayak begitulah Yang harus kita dorong Kedepan Kemudian Apa yang seharusnya dilakukan Selain Mencari sosok pemimpin Yang bisa menyelamatkan Indonesia Bisa membawa Indonesia Maju seperti orang lain Atau negara lain Yang lebih penting lagi Bagaimana membangun Hubungan yang sangat baik Antara satu negara Dengan negara lain Kita apresiasi Baru saja dilakukan Test and proper test DPR Tentang 33 calon duta besar RI di luar negeri Tentu ini kita apresiasi Tetapi yang lebih penting itu Bagaimana membangun Hubungan G2G Government to government Itu semakin baik Tapi tidak hanya itu Tapi juga People to people Jadi hubungan antara masyarakat Dengan masyarakat itu Semakin diperbaiki Semakin dibangun Selain itu juga G2 people Artinya itu Hubungan pemerintah Negara lain Dengan rakyat Dalam kasus ini Kita tentu sangat berharap Adanya penolakan Yang masif terhadap Rencana Memberi nama Jalan Atatur Mustafa Kemal Atatur Di Jakarta ini Yang menimbulkan Kortoversi Menimbulkan penolakan Yang masif Dari masyarakat ini Dibisa di jembatan Menurut saya Tidak usah dipaksakan Untuk Memberi nama Jalan di Jakarta Atatur Mustafa Kemal Atatur Tapi bagaimana Dirundingkan Apa yang bisa Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Khususnya Duta Besar RID Turki Bisa menjembatani Kemauan pemerintah Kemauan rakyat Indonesia Ini dengan Apa yang diinginkan Pemerintah Turki Hingga dijembatani Tidak usah Ada upaya Untuk Menyampaikan Kebaikan Atatur Kepada rakyat Indonesia Dan seolah-olah Menjadi juru bicara Atatur Di Indonesia Saya kira itu Tidak pantas Dilakukan Justru keinginan Rakyat ini sendiri Aspirasi rakyat Itu juga harus Ditampung Kemudian Dihubungkan Dengan pemerintah Turki Dan mereka Membangun Hubungan yang Harmonis Sekali lagi Hubungan Antara satu Negara dengan Negara lain Yang dibangun Berdasarkan Hubungan yang Harmonis Antara G2G Government to Government Kemudian People to People Kemudian Government Government to People itu Harus Dibangun Harus Diselaraskan Jadi sekali lagi Dubes itu Tidak pantas Menjadi juru Bicara Atatur Misalnya Itu kita Sangat Perhatian Sekali Tetapi Justru harus Merekam Harus Menangkap Tidak pantas Tidak pantas Rakyat Rakyat Yang Sendiri Kemudian Dibicarakan Dengan Baik Dengan Pemerintah Yang Bersangkutan Karena Bagaimanapun Kita Memerlukan Hubungan Yang Sangat Harmonis Antara Satu Negara Indonesia Dengan Negara Lain Khususnya Negara-negara Islam Untuk Membangun Kebersamaan Membangun Persatuan Membangun Kolaborasi Yang Sangat Indah Yang Sangat Bagus Karena Satu Lawan Itu Adalah Banyak Dan Seribu Teman Itu Sedikit Ini Jargonnya SBY Tapi Kita Patut Amalkan Kita Patut Wujudkan Sekali Lagi Untuk Kepentingan Bersama Kita Tidak Boleh Mengisolir Diri Membuat Kita Terisolir Dari Negara Lain Kita Harus Membangun Kebersamaan Membangun Hubungan Yang Harmonis Antara People To People Government To Government Government To People Jadi Ini Harus Dibangun Harus Dirajut Dengan Sebaik-baiknya Dalam rangka Indonesia Raya Saya Saya Kira Itulah Yang Ingin Sampaikan Kita Berdoa Semoga Allah Santiasa Memberi Kesehatan Kepada Kita Memberi Semangat Juhan Pada Kita Memberi Tekad Untuk Bangkit Dan Maju Seperti Negara Negara Lain Yang Sudah Maju Akhirnya Saya Meminta Kepada Teman-teman Semuanya Untuk Nonton Video Saya Yang Lain Sekali Lagi Saya Mohon Dan Berharap Untuk Menonton Video Saya Yang Lain Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh